Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, terutama di tengah kasus COVID-19 yang tengah naik di beberapa wilayah. Sudah hampir dua tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sebanyak lebih dari 4,3 juta orang warga Indonesia telah terinfeksi. 144 ribu nyawa di antaranya harus melayang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghentikan pandemi, seperti mengkampanyekan protokol kesehatan, hingga memberikan vaksin kepada lebih dari 183 juta masyarakat Indonesia. Meski demikian, akhir cerita pandemi masih belum nampak. Berbagai varian berbahaya sempat bermunculan, seperti varian Alpha, Beta, hingga Delta. Belakangan muncul lagi varian Omikron yang dinilai jauh lebih menular daripada varian lainnya. Sehingga epidemiolog pun memprediksi Indonesia berpotensi menghadapi gelombang baru COVID-19. Lalu, bagaimana pemerintah menghadapi hal tersebut? Apa langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah demi menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia? Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadisadikin, dan kita akan berdialog seputar isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia, terutama mengenai varian Omikron yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Baik, selamat sore Pak Budi, apa kabar? Selamat sore, saya selalu, Pak Dina. Ya, berbicara mengenai Omikron nih Pak, saat ini kan mobilitas masyarakat sudah kembali meningkat, dan PTM sudah kembali 100%. Belajar dari pengalaman pahit saat gelombang Delta tahun lalu, yang membuat hampir seluruh rumah sakit di Indonesia itu kewalahan, kira-kira apa nih Pak strategi pemerintah kali ini untuk memastikan bahwa kematian dan hospitalisasi bisa diminimalisir ketika gelombang Omikron ini terjadi, Pak? Strategi pemerintah untuk menghadapi pandemi, baik ini Alpha, Beta, Gamma, maupun Omikron, ini sama, ya kita ada empat strategi. Yang pertama adalah protokol kesehatan atau 3M, yang kedua adalah surveillance atau 3T, yang ketiga vaksinasi, dan yang keempat perawatan atau therapeutics. Nah, tiga strategi pertama itu diarahkan untuk orang sehat. Ini strategi yang mengatasi masalah penyebabnya apa. Sedangkan strategi yang keempat perawatan atau therapeutics adalah strategi dihilir. Jadi kalau saya rasa prioritasnya memang harus dihubungi. Jadi nomor satu, yang paling penting protokol kesehatan untuk bisa memakai masker, itu sangat penting. Kalau tidak perlu kemudian, testingnya, surveillance 3T itu harus dijalankan. Jadi kita tesnya, setelah WHO kan 1 per 1.000 per minggu, atau 270.000 per minggu, atau sekitar 48.000 per hari. Sekarang bagus sih, masih 200.000-an orang per hari. Jadi di atas WHO. Cuma yang kita perlu pastikan adalah, sesudah dites, itu harus diisolasi. Nah, disiplin isolasi, baik mandiri, maupun terpusat, itu yang harus dilakukan oleh rakyat kita. Strategi yang ketiga, vaksinasi. Tapi kita perlu memastikan bahwa semua orang tua, dan semua anak-anak yang belum divaksinasi, itu divaksinasi. Untuk mencegah masuknya virus dari mereka. Aku rasa kalau tiga itu bisa kita lakukan, itu akan menekan yang masuk rumah sakit. Dan perlu saya sampaikan di sini, bahwa kiri-kiri Omikron yang pertama, naiknya akan jauh lebih tinggi dan lebih cepat dari Delta. Di negara-negara lain yang sudah mengalami. Jadi kenaikan kasusnya, lebih tinggi dan lebih cepat dari Delta. Masyarakat tidak usah panik. Karena ciri-ciri yang kedua, dia hospitalisasi dan fatality-nya lebih rendah dari Delta. Jadi kalau kena, tidak usah panik, langsung isolasi di rumah. Kalau tanpa kejala, ya minum vitamin C, vitamin D saja. ada hidup yang baik, yang sehat, insya Allah harusnya bisa selesai. Tidak usah panik kemudian terburu-buru masuk ke rumah sakit. Biar rumah sakit hanya digunakan untuk melayani yang kasusnya sedang dan berat. Baik. Baik. Berbicara mengenai masalah strategi fokus perawatan di rumah seperti yang Bapak sebutkan tadi. Berkaca dari pengalaman ketika gelombang 2, kira-kira kalau untuk tahun ini, bagaimana cara pemerintah bisa memastikan agar kejadian ketika banyak masyarakat yang meninggal di rumah, karena tidak mendapatkan bed di rumah sakit, atau karena enggan ke rumah sakit, seperti ketika tahun lalu itu agar tidak terulang lagi, Pak. Dan untuk memastikan bagaimana caranya layanan telemedicine itu bisa mencapai masyarakat tidak hanya di kota-kota besar saja. Gelombang 2 dan gelombang 3 sangat berbeda. Itu yang perlu disampaikan juga ke masyarakat. Gelombang 2, hospitalisasinya tinggi. Gelombang 3, hospitalisasinya rendah. Oleh karena itu memang strateginya kita geser karena perbedaan yang drastis dari pola gelombang 2 dan pola gelombang 3. Strategian tadinya kita fokus ke rumah sakit, kita fokus kalau bisa dirawat tidak usah masuk ke rumah sakit. Dan oleh karena itu kita menggunakan telemedicine dan memang telemedicine tidak bisa berlaku di semua kota-kota di Indonesia. Ini hanya bisa berlaku di kota-kota besar saja. Nah untuk itu kita juga nanti bekerjasama dan khusus-khusus dan juga dengan rumah sakit pemerintah maupun pemerintah daerah untuk bisa melakukan program telemedicine ini. Karena intinya kan sama kita kalau dokter namun melewat fasilitas telekomunikasi. Dan kita juga akan memastikan obat-obatannya cukup. Antivirus kita sudah dari 20 juta tablet kita cadangkan sehingga bisa obat-obatannya itu dikirim atau dibeli melalui apotek apotek sesudah mendapatkan resep dari telemedicine. Baik Pak. Kalau untuk obat antivirus yang sudah diimport sama Indonesia sejauh ini adalah termasuk diantaranya adalah monopiravir dan pakslovit ya Pak. Nah sebenarnya seperti apa efektivitas obat-obatan ini untuk mengobati COVID-19 dan apakah sejauh ini ini kan sudah mulai nih Pak gelombang Omikron. Masyarakat sudah bisa membeli obatan tersebut di apotek terdekat Pak? Jadi obat-obatan antivirus yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu ada tiga. Fafipiravir, monopiravir, dan pakslovit. Dan ini berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi ahli-ahli dokter, organisasi profesi, ahli kesehatan. Ada lima organisasi profesi. Nah Fafipiravir kita masih ada lebih dari 20 juta tablet di Indonesia karena kemarin kita sudah stop. Monopiravir sudah datang 400 ribu yang dipegang di Kementerian Kesehatan dan kita distribusikan sekarang sudah ke daerah-daerah. Kemudian ada juga sekarang sedang dalam perjalanan monopiravir 400 ribu lagi untuk didistribusikan ke apotek-apotek. Jadi apotek-apotek punya Fafipiravir dan monopiravir. Cuman saya mau tekan di sini, itu obat harus dengan tersebut. Jadi nggak bisa orang-orang resep ambil. Karena kalau nggak, orang yang nggak perlu, nanti dia timbun di rumahnya, dia bilang, kalau nanti ada apa-apa, saya mau ambil. Nggak bisa begitu. Yang tata kelola obat itu harus disimpan di apotek. Karena di situ efisiensinya terjadi. Kalau dia disimpan rumah, Pak, saya takut kalau sakit. Iya, kalau sakit. Kalau nggak sakit. Karena obatnya akan lama di situ mengenai expired. Harusnya itu bisa digunakan oleh orang yang perlu. Pak Slobis sendiri sedang dalam proses, kita harapkan di Februari, awal Februari sudah bisa datang. Kalau untuk range harganya, Pak, kalau boleh tahu, yang bisa dibeli oleh masyarakat itu? Saya itu, kalau harganya saya nggak tahu. Tapi ingat saya, untuk satu regime, mungkin di bawah 1 juta. Ini kan obatnya, dia mesti berapa, tabletnya mesti banyak. Saya lupa ada yang 5 kali, 5 sampai 8 tablet, selama 5 hari. Jadi mungkin sekitar 40 sampai 80 tablet, dia mesti minum cepat. Itu satu regime-nya mungkin 500 ribuan. sampai 600 ribu. Di bawah kok. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Baik, Pak. Ya. Ini berbicara mengenai booster nih, Pak, sekarang. Nah, pemerintah itu kan sudah memutuskan untuk memberikan setengah dosis vaksin Pfizer dan Moderna untuk booster heterolog. Nah, sebelum ini, Pak, belum lama ini ada penelitian dari Yale University yang menyatakan bahwa satu dosis penuh booster Pfizer bagi penerima vaksin primer Sinovac itu masih kurang efektif, Pak, untuk memberikan perlindungan terhadap Omikron. Nah, kalau hasil riset di Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Apakah memang setengah dosis ini sudah cukup efektif begitu untuk meningkatkan imunitas kita terhadap Omikron? Jadi yang Yale itu, saya baca, saya bisa klarifikasi, itu dilakukan oleh di 110 sampel. Jadi sedikit sekali. Kita sampelnya lebih banyak daripada yang dilakukan Yale. dan Yale itu bilang memang tidak bisa memblok Omikron. Saya sampaikan di sini, sampai sekarang semua vaksin pun tidak bisa memblok Omikron. Vaksin itu bukan buat menghalangi transmisi, itu yang perlu disadari. Vaksin itu gunanya untuk melatih antibody kita, sehingga pada saat nanti virusnya masuk, si antibody kita sudah bisa mengidentifikasi mereka, memerangi mereka, dan mengalahkan virusnya. Jadi bukan untuk sama sekali membentengi badan kita agar tidak bisa tertulang. Itu satu konsepsi yang salah. Dan kita juga melihat di seluruh dunia, apapun vaksinnya kena. Mau berapapun dosisnya kena. Mau tiga dosis, empat dosis pun kena. Jadi relevansinya adalah bagaimana kita bisa diindu antibody-nya secara cukup oleh vaksin tersebut, sehingga nanti kalau virusnya datang, antibody kita sudah bisa mengenali, melawan, dan memenakan mereka. Level di mana antibody itu bisa memerangi mereka, itu belum ada yang secara saintifik, Juna bilang di level sekian. Tapi yang dipakai oleh teman-teman di kedokteran untuk ambil plasma convalescence, itu dulu ya. Itu level antibody-nya sekitar 250. Nah, kita sudah melakukan penelitian oleh konsorsi terhadap booster. Jadi AstraZeneca satu dosis terhadap Sinovac, AstraZeneca setengah dosis terhadap Sinovac, Pfizer satu dosis terhadap Prima Sinovac, setengah dosis terhadap Sinovac, seperti itu. Dan bedanya satu dosis dan setengah dosis, itu naik titer antibody-nya dari level seratusan menjadi level 7.000-8.000. Jadi kalau setengah dosis 7.900, dia satu dosis 8.100. Memang satu dosis lebih tinggi. Tapi sudah jadi tidak meaningful lagi. Karena level proteksinya di 250. Jadi apa bedanya 7.900 sama 8.000? Itu menyenangkan untuk dilihat, tapi sebenarnya secara medis tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena anyway, sudah jauh memberikan proteksi di atas ambang. Mengenai vaksin booster nih Pak, ini kan pemerintah sudah mulai vaksin booster dari Januari kemarin. Nah, pemerintah juga sudah memulai untuk vaksin anak-anak usia 6-11 tahun di bulan Desember. Untuk tahun ini sendiri, apakah pemerintah berencana untuk meningkatkan impor vaksin dan kira-kira dari brand mana saja Pak yang akan diimpor di tahun ini? Yang pertama adalah pemerintah sudah memiliki jumlah vaksin yang cukup untuk vaksin booster. Program yang ada sekarang. Jadi vaksin primer yang ada sekarang, dewasa ya, yang 12 tahun ke atas dan booster untuk 12 tahun ke atas itu kita sudah cukup. Sorry, booster yang 8 tahun ke atas, even 12 tahun ke atas pun kita sudah cukup. Itu sebagian besar dapatnya dari grant atau donasi. Jadi kita nggak beli. Yang kita beli itu beli sisanya yang tahun lalu. Tapi tahun ini kita banyak sekali dapat donasi dan grant. Nah, yang kemungkinan satu-satunya kita beli adalah yang Sinovac. Kenapa? Karena itu yang untuk vaksin anak. Vaksin anak umur 5-6-11 itu baru ada 3 di dunia yang disetujui. yaitu Pfizer, Sinovac, sama Sinovac. Jadi merek-merek lain belum bisa. Berarti memang Jadi kemungkinan kita hanya belinya untuk yang Sinovac saja ya, Pak? Ya. Karena untuk anak ini kan sensitif. Jadi kita cari yang kipinya paling sedikit. Cari yang kipinya paling sedikit. Berarti jumlah vaksin yang akan dibeli pemerintah tahun ini kurang lebihnya lebih sedikit ya, Pak? Dari vaksin kemarin karena stok vaksin kita aman ya? Baik. Baik. Ya. Untuk vaksin regime 1 sama 2, vaksin primer ini kan masih baru sekitar 60% yang fully vaccinated gitu, Pak, yang sudah ter-cover dua dosis. Artinya masih cukup banyak juga masyarakat kita yang belum mendapatkan dosis kedua. Nah, pemerintah ada nggak sih strategi-strategi khusus untuk meningkatkan cakupan vaksinasi terutama di daerah 3T, Pak, seperti Papua yang saat ini cakupan vaksinasinya juga masih terbilang sangat rendah. Nah, apakah pemerhatan ada isu? Ada. Isunya di mana yang paling berat di Papua? Isunya isu apa? Isunya isu sosial. Karena begitu, vaksin ini ada segala macam isu. Jadi isu bukan hanya kesehatan, teknis, tapi ada sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Di Papua ini memang masyarakatnya harus terus-menerus diingatkan bahwa vaksin itu. Vaksinnya udah banyak, di drop udah banyak, programnya juga udah banyak, tapi memang ini lebih ke edukasi masyarakatnya yang penting. Jadi dengan ini juga saya meminta teman-teman di media untuk bantu. Supaya teman-teman di Papua itu sama seperti di provisi-provisi lain, benar-benar memahami bahwa vaksin itu untuk melindungi kita dan keluarga kita. Jadi memang sebaiknya. Kalau langkah strategis dari pemerintah sendiri, apakah mungkin ada program khusus untuk memberikan edukasi lebih, terutama di wilayah-wilayah ini? Kita sudah datangkan dengan segala program yang mungkin teman-teman bisa lihat lucu. Termasuk memberikan hadiah door prize motor, ada door perbau, udah melewati kepala suku, melewati gereja, mesjid, semuanya sudah dilakukan. Dan itu sudah menunjukkan hasil, jadi daerah-daerah yang sulit di Aceh sekarang sudah maju sekali, Sumatera Barat sudah maju sekali, tapi memang kami akui sulit di Papua. Baik. Baik. Di luar isu tentang Omikron, kita sekarang coba bahas isu tentang G20. Nah, membangun arsitektur kesehatan global merupakan salah satu tema utama yang diangkat oleh Presiden Jokowi dalam Residensi G20. Nah, Presiden Jokowi juga telah berjanji untuk membuat semacam dana kesehatan global untuk menangani krisis kesehatan termasuk pandemi COVID. Nah, apa sih Pak hal-hal utama mengenai kesehatan yang ingin dicapai Indonesia dalam Presidensi G20 kali ini? Kita sudah mengajukan tiga prioritas yang pertama adalah membangun global system resiliency itu nanti ada tiga output yang kita harapkan primary issue yang kedua adalah membangun mengharmonisasikan global protocol standard itu ada satu output yang ketiga adalah membangun atau meredistribusi pusat pembangunan atau manufacturing hub dan juga research di negara-negara berkembang agar resiliency tadi bisa tercapai itu ada satu output jadi ada lima output yang kita harapkan output yang terkait dengan issue yang pertama global resiliency itu ada tiga output yang pertama adalah membentuk namanya global health treatment 15 bilion US per annum selama 10 tahun jadi bisa kumpulkan sekitar 150 bilion US kalau kita bandingkan dengan IMF itu punya sekitar 200 bilion US World Bank mungkin sekitar punya 600 bilion US jadi size-nya cukup output yang kedua adalah kita ingin mendapatkan komitmen dari perusahaan-perusahaan besar dan juga negara-negara produsen untuk agar kalau ada pandemi baru uang tadi bisa kita gunakan untuk mengakses health emergency countermeasures jadi masker kita punya uang beli masker aja kemarin nggak bisa beli ventilator beli obat-obatan nggak bisa nah itu harus ada komitmen untuk membuka ases agar emergency vaksin atau diagnostic tools atau obat-obatan medicine itu bisa kemudian output yang ketiga adalah kita mau menyambungkan mengintegrasikan platform untuk lab genome sequencing dunia ini kayak radarnya kita seluruh dunia terhadap virus ini kita mau interpretasikan jadi kalau keluar di Afrika Selatan kita cepat tahu dari Afrika Selatan besoknya dia pindah ke Mesir kita langsung tahu pindah ke Tur kita tahu dengan cepat kita bisa tahu output yang keempat kita mau harmonize kalau bisa kayak pasport kalau kita pergi kan tes PCR-nya beda karantinanya beda vaksinasi beda syaratnya beda-beda ini kita mau harmonisasi dan menggunakan teknologi digital seperti pasport di imigrasi pasport dan prosesnya standar di seluruh dunia kemudian yang terakhir output kelima adalah kita mau membangun manufacturing dan resource kalau ada film itu zombie ngerang Amerika Amerika mati saintisnya nggak ada pabriknya nggak ada pindah ke Israel Israel ada pindah ke Indonesia ini ada di Brazil jadi dengan demikian terutama di negara-negara selatan seperti Afrika Asia maupun Amerika itu harus ada manufacturing hub dan research hub untuk emergency medical countermeasures yang dibutuhkan pada saat pandemi sekarang kalau bicara mengenai ini Pak JKN kan pemerintah ini berencana untuk menghapus kelas rawat inam peserta jaminan kesehatan nasional BPJS kesehatan nah apakah Bapak mendukung rencana ini dan kira-kira apa ini Pak strategi terbaik untuk balancing antara pengeluaran tapi juga bisa tetap memastikan BPJS itu bisa menjadi proteksi kesehatan dasar untuk masyarakat jadi untuk yang kelas rawat inam standar ini ini menangnya ada di DJN Dewan Jaminan Sosial Nasional kalau nggak salah namanya jadi bukan di Kementerian Kesehatan tapi kami mengikuti dari luar progresnya seperti apa mereka memang karena sedang diskusi di dalam DJN ini ada perwakilan dari perusahaan ada perwakilan dari pemerintah ada perwakilan juga dari asuransi kesehatan untuk mendiskusikan kelasnya mau diapakan kalau prinsip kami memang sebaiknya BPJS itu cover seluas-luasnya tapi juga harus dengan kelas perawatan yang make sense untuk cover seluas-luasnya lebih baik kita cover 270 juta orang dengan standar yang sama daripada kita covernya cuma 100 juta orang tapi standarnya tinggi karena kan kesehatan itu ada unsur ekuitas ada unsur keadilan jadi kalau di prinsip kami harusnya seluas-luas otomatis sekarang ditentukan kemampuan kita sekarang sampai mana jadi kalau misalnya kita bisa cover 270 juta rakyat Indonesia dengan kapasitas segini jangan dikasih segini pasti gak sustain tapi kalau nanti ekonomi kita naik kita naikin kelasnya naik lagi kita naikin lagi kelasnya tapi jangan kita covernya sekian di level Sian yaudahlah jangan 270 juta kita naikin aja segini tapi covernya cuma 200 itu yang kita tidak mau kita ingin menghasilkan prinsip universal health care atau keadilan akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia itu semuanya sama pandemi COVID-19 ini kan Pak menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi Indonesia untuk menyadari kelemahan sistem kesehatan yang ada di Indonesia nah belajar dari pandemi ini sudah berlangsung selama 2 tahun kira-kira secara umum apa fokus utama Bapak untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di masa yang akan datang Pak Presiden minta kami memberikan kami 3 tugasnya 1 vaksinasi 2 ngatasi pandemi yang 2 ini sudah kami jalankan yang ketiga adalah melakukan reformasi sektor kesehatan persis yang tadi Pak Nina tanyakan kita sudah lihat analisa dan kita akan lakukan reform di 6 bidang 6 sektor pertama reform di layanan primer ini yang paling penting jadi fokusnya nanti akan kita geser ke promotif bukan kuratif menciptakan orang sehat bukan ngobatin orang sakit karena sekarang waktu saya anggaran saya lebih banyak ngurusin rumah sakit dan untung menciptakan orang sehat ini yang penting dan kita sudah ada banyak program kita lucurkan vaksinasi dinaikkan dari 11 jadi 14 contohnya contohnya lagi kita pemerintahkan pemerintahan ibu hamil karena banyak yang meninggal ibu dan anak dari 4 kali jadi 4 kali 2 kali masih dengan dokter harus di USG saya kaya heran juga bahwa banyak ibu-ibu yang gak di USG yang kedua reformasi lain rujukan rumah sakit kita ingin pastikan janganlah orang Indonesia keluar negeri lagi itu kan jumlahnya rumah sakit kamar, tempat tidur distribusinya dan kualitasnya gak baik itu kita ingin beresin reformasi yang ketiga adalah reformasi sistem ketahanan kesehatan Indonesia itu bencananya banyak pandeminya banyak gimana kita amankan itu supply chain dari obat supply chain dari alat kesehatan supply chain dari vaksin itu harusnya ada di produksi di Indonesia sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan luar negeri gimana kita mengamatkan tenaga kesehatan kita gak cukup jangan kalau ada pandemi vaksinatornya kurang perawatnya kurang itu yang kita beresin reformasi yang keempat mengenai sistem pembiayaan kesehatan itu yang BPJS reformasi kelima mengenai sumber daya manusia kesehatan jumlah dokter kualitas dokter distribusi dokter adalah isu utamanya di sini reformasi ke enam adalah reformasi sistem teknologi kesehatan baik 6A teknologi informasi kesehatan maupun 6B bioteknologi kesehatan karena informasi teknologi big data artificial intelligence internet of things sedepannya akan merubah dibagi dari layanan kesehatan dan kita juga sangat kaya dengan biodiversitas dan keanekaragaman hayati nah itu sebenarnya bisa digunakan untuk the future of medicine menggunakan bioteknologi seperti kita tahu Moderna Pfizer is biotech company pengobatan kedepannya akan lebih berbasis bioteknologi baik jadi pertanyaan terakhir nih Pak sedikit pribadi Bapak kan ditunjuk sebagai menteri kesehatan ketika Indonesia lagi menghadapi krisis kesehatan yang cukup buruk begitu ya Pak tentu gak mudah apalagi mengingat Bapak bukan berasal dari karangan medical professional nah tapi selama ini selama Bapak menjabat sebagai menteri kinerjanya cukup bagus vaksinasi kita juga sangat baik nah gimana nih caranya Bapak untuk bisa beradaptasi nih Pak dengan posisi ini dan apakah pengalaman profesional Bapak sebelumnya itu juga membantu Pak untuk tugas Bapak saat ini vaksinasi ini berhasil bukan kerja saya sendiri juga yang kerja paling banyak ya sebenarnya teman-teman di Poli di TNI di BID swasta itu kan banyak tuh grep bikin suntikan lalu dokter itu start-up bikin ini suntikan banyak sekali alumni 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 teresia bikin suntikan abis itu alumni karnisius gak mau kalah alumni SMA 3 gak mau kalah alumni UI bikin vaksinasi jadi saya terus terang terperangan dengan kekuatan modal sosial yang dimiliki bangsa kita selama kita bisa merajut kita bisa menjelaskan dan mereka memahami dan percaya bahwa kita lakukan itu sesuatu yang baik itu bisa menciptakan gerakan atau movement kalau pendekatannya pendekatan individu gak akan berhasil harus sama-sama kalau pendekatannya eksklusif gak akan berhasil harus inklusif kalau pendekatannya program gak akan berhasil harus dalam bentuk movement program gerakan program movement program is owned by me everybody feel sukses kalau mereka dan itu yang kejadian jadi terima kasihnya sih terima kasih ke seluruh rakyat Indonesia dan terus terang terima kasih ke Bapak yang sudah memberikan apa memimpin kita untuk bisa mengatakan baik baik terima kasih banyak Pak Budi ini inspiring sekali movementnya dan ini waktunya sudah berakhir ya 16.30 Bapak harus pergi ke tempat lain terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan The Jakarta Post sore hari ini sampai jumpa di lain waktu Pak selamat sore terima kasih Pemirsa pandemi COVID-19 masih jauh dari kata usai oleh karena itu mari kita sama-sama jalankan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak rajin mencuci tangan dan jangan lupa untuk mengingatkan satu sama lain karena ini adalah tugas bersama saya Nina Loasana terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati